Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi berihal analisis jalur Atau path analysis di program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam analisis jalur Analisis jalur bisa juga disebut dengan path analysis Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Yang diberikan oleh variable independent melalui variable intervining terhadap variable dependent Nah dalam path analysis atau analisis jalur Ada 3 variable yang digunakan Yaitu variable independent, variable dependent, dan variable intervining Variable intervining merupakan variable moderator Yang secara tidak langsung mempengaruhi antara variable independent dan variable dependent Nah selanjutnya disini saya memiliki contoh kasus dalam analisis jalur Dengan judul penelitian Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja Serta dampaknya terhadap kinerja karyawan di PT AS28 Group Nah dalam judul penelitian ini Saya menggunakan 2 variable independent Yaitu variable kompensasi dan variable lingkungan kerja Sedangkan variable dependent yaitu variable kepuasan kerja Lalu untuk variable kinerja karyawan sebagai variable intervining Lalu hipotesis penelitian yang diajukan yaitu yang pertama Diduga variable kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Hipotesis kedua diduga variable lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja Lalu untuk hipotesis yang ketiga Diduga variable kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Dan yang terakhir untuk hipotesis yang keempat Diduga variable lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Nah setelah kita mengetahui hipotesis penelitian yang diajukan Selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS Nah disini saya menggunakan SPSS versi 23 ya kawankan semua Dan di dalam video ini saya akan melakukan 2 analisis Yaitu analisis yang pertama untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2 Lalu untuk analisis data yang kedua Tujuannya untuk menjawab hipotesis ketiga dan hipotesis keempat Nah untuk analisis data yang pertama caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression selanjutnya pilih linear Nah disini sudah menggunakan kotak dialog ya kawankan semua Masukkan variable kepuasan kerja ke kolom dependent Lalu variable kompensasi dan lingkungan kerja ke kolom independent Lalu pilih ok Nah disini sudah muncul output regression yang pertama Pada output regression ini Kawankan semua bisa fokus pada tabel model summary dan tabel koefisien Nah untuk melakukan interpretasi outputnya Kita bisa buka kembali file pdfnya Nah disini ada hasil output SPSS dan interpretasi Untuk koefisien jalur model 1 Nah pada tabel koefisien ini Kawankan semua bisa fokus pada nilai signifikansi Yang diperoleh oleh variable independent Nah diketahui nilai signifikansi variable kompensasi sebesar 0,003 Nah nilai tersebut kurang dari 0,05 Nah nilai ini ya kawankan semua Maka berkesimpulan bahwa Variable kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variable kepuasan kerja Yang artinya hipotesis pertama diterima Nah untuk analisis data yang kedua Diketahui nilai signifikansi variable lingkungan kerja sebesar 0,000 Nah nilai ini ya kawankan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variable kepuasan kerja Yang artinya hipotesis kedua juga diterima Nah selanjutnya untuk tabel model summary Diketahui nilai R square sebesar 0,702 Nah nilai ini ya kawankan semua Maka memiliki arti bahwa Sumbangan pengaruh variable kompensasi Dan lingkungan kerja terhadap variable kepuasan kerja sebesar 70,2% Sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Yaitu akar 1 dikurangi 0,702 Yang mendapatkan hasil sebesar 0,545 Nah setelah kita mengetahui nilai S1 Kita bisa lihat diagram jalur model 1 Dimana variable kompensasi Memberikan pengaruh langsung terhadap variable kepuasan kerja sebesar 0,381 Sedangkan variable lingkungan kerja Memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan kerja sebesar 0,513 Nah pertanyaannya Dari mana saya mendapatkan nilai 0,381 dan 0,513 Nah nilai ini saya peroleh dari tabel koefisien Tabel ini ya kawankan semua Yang lebih tepatnya pada kolom standarized koefisien beta Dimana variable kompensasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,381 Sedangkan variable lingkungan kerja Memiliki nilai koefisien sebesar 0,513 Nah setelah kita selesai melakukan analisis data yang pertama Selanjutnya kita bisa melakukan analisis data yang kedua Caranya kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression selanjutnya pilih linear Nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawankan semua Kita reset dulu aja Masukkan variable kinerja karyawan ke kolom dependent Lalu untuk variable kompensasi Lingkungan kerja dan kepuasan kerja Masukkan ke kolom independent Selanjutnya pilih ok Nah disini sudah muncul output regression yang kedua Pada output regression yang kedua ini Kawankan semua bisa fokus pada tabel model summary dan tabel koefisien Nah untuk melakukan interpretasi outputnya Kawankan semua bisa fokus pada file pdf Nah disini ada hasil output SPSS dan interpretasi Untuk koefisien jalur model 2 Diketahui nilai signifikansi variable kompensasi sebesar 0,000 Nilai tersebut kurang dari 0,05 Nah maka berkesimpulan bahwa Variable kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variable kinerja karyawan Nah nilai signifikansi untuk variable kompensasi sebesar 0,000 Nah nilai ini saya peroleh dari tabel koefisien Nah nilai ini ya kawankan semua Nah selanjutnya untuk variable lingkungan kerja Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,022 Nah nilai ini ya kawankan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa variable lingkungan kerja Berpengaruh signifikan terhadap variable kinerja karyawan Lalu yang terakhir Diketahui nilai signifikansi variable kepuasan kerja Sebesar 0,000 Nah nilai ini ya kawankan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable kepuasan kerja Berpengaruh signifikan terhadap variable kinerja karyawan Nah selanjutnya Untuk interpretasi pada tabel model summary Diketahui nilai R² Sebesar 0,905 Nah nilai ini ya kawankan semua Maka memiliki arti bahwa Sumbangan pengaruh variable kompensasi Lingkungan kerja dan kepuasan kerja Terhadap variable kinerja karyawan Sebesar 90,5% Sedangkan nilai R² dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Yaitu akar 1 dikurangi 0,905 Yang mendapatkan hasil sebesar 0,308 Nah setelah kita mengetahui nilai R² Selanjutnya kawankan semua bisa fokus pada gambar diagram jalur model 2 Nah variable kompensasi Memberikan pengaruh langsung Terhadap variable kepuasan kerja Sebesar 0,381 Nah nilai ini ya kawankan semua 0,381 Pada output regression yang pertama Sedangkan variable lingkungan kerja Memberikan pengaruh langsung terhadap variable kepuasan kerja Sebesar 0,513 Nah nilai ini ya kawankan semua Nah selanjutnya Untuk variable kompensasi Memberikan pengaruh langsung terhadap variable kinerja karyawan Sebesar 0,328 Nah tabel ini ya kawankan semua Yang lebih tepatnya pada kolom standardized coefficient beta Nah nilai ini 0,328 Lalu untuk variable lingkungan kerja Memberikan pengaruh langsung Terhadap variable kinerja karyawan Sebesar 0,192 Nah nilai ini ya kawankan semua Lalu yang terakhir yaitu Variable kepuasan kerja Memberikan pengaruh langsung terhadap variable kinerja karyawan Sebesar 0,506 Nah nilai ini ya kawankan semua Nah setelah kita mengetahui diagram jalur model 2 Selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi analisis jalur Nah untuk analisis data yang pertama Pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan Sebesar 0,328 Nah ini ya kawankan semua Pengaruh langsung dari variable kompensasi terhadap variable kinerja karyawan Sebesar 0,328 Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja Terhadap kinerja karyawan adalah Perkalian antara nilai beta variable kompensasi terhadap kepuasan kerja Dan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Yaitu 0,381 x 0,506 Nah nilai ini 0,381 x 0,506 Nah nilai ini ya kawankan semua Yang mendapatkan hasil sebesar 0,192 Berdasarkan perhitungan di atas Diketahui pengaruh langsung sebesar 0,328 Nah ini Dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,192 Nah nilai ini Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Yang artinya hipotesis ketiga ditolak Nah dimana dalam hipotesis ketiga Diduga variable kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Namun setelah kita melakukan analisis data Hasilnya tidak berpengaruh Nah ini ya kawan-kawan semua tidak berpengaruh Dikarenakan Pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung Maka secara tidak langsung Kompensasi melalui kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Nah selanjutnya untuk analisis data yang kedua Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Diketahui pengaruh langsung yang diberikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,192 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua Sedangkan pengaruh tidak langsung Lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta Variable lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Yaitu 0,513 x 0,506 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua 0,513 x 0,506 Yang mendapatkan hasil sebesar 0,259 Nah berdasarkan perhitungan di atas Diketahui pengaruh langsung sebesar 0,192 Nah nilai ini Dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,259 Nah nilai ini Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung Lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan Yang artinya hipotesis keempat diterima Ya kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis jalur di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih